Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya supaya kita sebagai programmer dihargai dan dibayar secara semestinya yaitu dengan cara kita memberikan penawaran tentang skup atau ruang lingkup pekerjaan di awal kemudian membuat penawaran tersebut menjadi tertulis, disetujui sehingga nantinya kalau ada perubahan ataupun kalau kita sudah selesai mengerjakan aplikasi tersebut maka kita bisa memasukkan invoice atau meminta bayaran dengan lebih mudah Nah pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana kita membuat penawaran harga jadi di serinsut kemarin ada rincian fitur-fitur yang kita buat dan kemudian ada perkiraan waktu pengerjaan dan ada juga nilai uang dari setiap masing-masing pekerjaan tersebut Nah jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana cara mengisi angkanya dan kemudian bagaimana angka tersebut didapatkan sehingga kita bisa membuat penawaran harga dengan lebih baik Oke selamat mengikuti video kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini kita akan membahas cara membuat perhitungan untuk nilai proyek Nah jadi seperti kita lihat pada screenshot yang sebelumnya atau yang sekarang tampil di layar Nah jadi disini kita memiliki ada 3 field yaitu disini ada nomornya, nomor urut biasa, kemudian ada deskripsi, kemudian ada main days kemudian ada juga rate, kemudian ada total, nah total ini ya tentunya main days dikali dengan rate Nah sebetulnya dari manakah asalnya nilai-nilai tersebut gitu ya Nah kita mulai dari deskripsi ya Nah dari deskripsi ini tentunya adalah daftar fitur yang kita berhasil identifikasi dari permintaan si calon klien atau calon customer ya Jadi kita perlu berdiskusi dulu dengan si calon klien untuk menentukan sebetulnya aplikasi apa yang dia inginkan gitu Dia mau bikin aplikasi seperti apa Nah dari situ nanti kita akan bikin daftar fiturnya Nah pada aplikasi kita ini, ini contohnya adalah aplikasi untuk ini ya, aplikasi untuk toko gitu Jadi aplikasi kasir ya, kasir toko Nah jadi di aplikasi kasir toko ini kita memiliki fitur untuk manajemen user, kemudian untuk login, kemudian nanti menunya apa saja gitu ya Apakah menunya ayam bakar, apakah jus alpukar dan sebagainya gitu Nah tentunya untuk setiap menu ini nanti kita ada namanya, gambarnya dan tentunya ada harganya gitu Nah kemudian nanti akan terjadi transaksi, transaksi dia bisa pesan dulu, kemudian setelah pesan dia nanti akan bayar gitu ya Nah setelah bayar nanti kita akan cetak struk pembayaran gitu Kemudian kita akan membuat rekap transaksi supaya kita bisa menghasilkan laporan penjualan Baik itu harian ataupun bulanan dan mingguan terserah nanti ya Nah jadi ini adalah daftar-daftar fitur yang kita bisa dapatkan dari hasil diskusi Nah tentunya mayoritas user itu atau mayoritas customer dia tidak tahu aplikasi itu butuh fitur apa saja Nah jadi disini kita butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa membuat daftar ini secara komplit gitu Nah biasanya yang membedakan antara yang sudah pengalaman dengan yang belum pengalaman adalah Kalau belum pengalaman nanti banyak missnya atau banyak daftar fitur yang harusnya ada tapi tidak ditulis, tidak diestimasi di awal gitu Nah tentunya ini bukan kesalahannya customer ya Karena customer itu kan meng-hire kita atau menyewa kita dengan asumsi bahwa kita tahu apa yang kita kerjakan Sehingga kalau dia misalnya cuma bilang 10 fitur maka sebetulnya kita akan bisa mengidentifikasi fitur-fitur lain yang dia sebutkan Dia tidak sebutkan tapi dia asumsikan sudah ada gitu Jadi analoginya misalnya kita mau bikin rumah ya kita bilang oh kita butuh 2 kamar gitu 2 kamar kemudian garasinya untuk mobil yang ukuran kecil misalnya seperti itu Nah tentunya kita sebagai yang mau bikin rumah kita belum tentu bilang ke arsiteknya Saya mau kamar mandi ya kemudian kamar mandinya harus ada WC-nya gitu Ya tentunya itu tidak perlu kita bilang dan kita berasumsi bahwa si arsitek ini dia sudah tahu ya Karena dia berpengalaman dalam mendesain rumah gitu Nah demikian juga dengan kita membuat software gitu Buat software jadi mungkin untuk aplikasi kasir ini kalau kita tanya emang butuhnya fitur apa Nah pasti biasanya si customer ini cuma bilang oh ya buat ini aja buat melayani yang beli-beli gitu Nah jadi dari situ kita harus bisa menghasilkan daftar yang di dalamnya ada misalnya untuk login dan log out Kemudian untuk rekap untuk cetak struk gitu ya Nah itu adalah hal-hal yang kita nanti harus kerjakan tapi si customer tidak menyebutkan di awal gitu Nah jadi biasanya kalau nanti kita udah sering bikin aplikasi kita akan tahu sendiri Atau kita akan punya checklist-checklist atau daftar fitur yang sebetulnya standar Tapi tidak disebutkan oleh si customer gitu ya Nah jadi seperti itu Nah kemudian kita masuk ke kolom berikutnya yaitu main days ya Main days ini ya singkatan sebetulnya dari main dikali dengan days ya Nah jadi gini seperti ini main dikali dengan days Nah maksudnya seperti apa dua main days ini Jadi dua main days ini kira-kira gampangnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu fitur Gampangnya seperti itu Nah jadi seperti kita tahu misalnya fitur itu kan Kalau kita bikin implementasikan Kita implementasikan ya Kita harus coding Kemudian kita harus tes Kemudian nanti kita harus perbaiki kalau ada error gitu ya Nah ini si fitur ini Maka dalam satu main days ini Jadi satu main days ya Satu main day ya Nah berarti ini asumsinya adalah Saat apa kita kerjakan fitur ini ya Ini dalam satu hari ya Satu orang Kalau dia mengerjakan dia butuh Satu hari ya Nah jadi artinya seperti ini Nah untuk menyelesaikan ya Nah sehingga disini selesai Nah tentunya untuk dia selesai ya Untuk dia bisa menyelesaikan suatu fitur Maka ada beberapa kriteria selesai ya Nah selesai itu Untuk menjadi selesai Yang pertama kita harus desain dulu biasanya ya Desain Nah desain ini biasanya desain tampilannya Kemudian apa Kemudian mungkin apa Field-fieldnya apa saja Kemudian dari situ kita desain lagi Skema database-nya ya Nah kemudian setelah kita desain Kita implementasi ya Kita bikin ya kita bikin Nah bikin ini ya itu Biasanya kalau ini ya kode program ya Kita melakukan coding ya Coding disini Kita bikin kode programnya Nah setelah kita bikin Tentunya kita akan tes ya Nah tes ini nanti biasanya Ada yang kita tes sendiri ya Tes sendiri Dan juga ada di tes sama orang lain ya Orang lain Nah orang lain ini bisa internal tester ya Atau tester dari si customer ya Atau dari si client ya Nah jadi client tester Nah kalau yang client biasanya kita sebut dengan Istilah user acceptance test Atau UAT gitu ya Nah kemudian juga nanti testing ini Juga nanti ada macam-macam Mungkin nanti kita akan Akan bahas di sesi yang Apa Di video sebelumnya sudah ada Tentang testing ya Macam-macam testing Nah jadi testing ini ada banyak ya Nah kemudian setelah testing Biasanya juga kita akan bikin dokumentasi ya Nah kita bikin dokumentasi Nah kemudian juga Tentunya tadi ada sedikit lupa Setelah kita tes Tentunya kita harus Perbaikan kalau ada yang error ya Nah jadi ini adalah Daftar-daftar kegiatan Yang kita lakukan Supaya satu fitur ini bisa selesai Nah disini nanti sebetulnya Kalau kita mau lebih detail lagi Ini ada istilah yang namanya Adalah effort distribution Nah disini kita punya effort distribution Effort distribution Nah effort distribution ini nanti Untuk kegiatan-kegiatan ini Jadi tadi untuk desain Untuk coding ya Untuk testing Nah ini berapa persen ya Untuk dokumentasi Ini berapa persen gitu ya Berapa persen Misalnya oh desainnya ini 20% Oke Codingnya ini 40% Misalnya ya Kemudian testingnya 30% Ini udah berapa persen 70% Nah dokumentasi 10% Misalnya gini ya 10% Nah jadi dari sini Kita Dari mana dapatnya effort distribution Effort distribution kita dapatnya Dari pengalaman kita Dalam mengerjakan proyek gitu Jadi kalau data kita lengkap Data historisnya Maka kita akan tahu Oh satu fitur itu Kalau misalnya saya alokasikan Misalnya 100 main days Maka 20 main days itu nanti buat desain 40 main days buat coding 30 main days itu buat testing Nanti bikin dokumentasinya 10 main days gitu ya Nah jadi seperti itu Kira-kiranya nantinya Seperti itu Nah untuk menentukan ini berapa main days ya Ini bikin user role ini kok cuma 2 main days ya Ya ini balik lagi tergantung kepada jam terbang kita Ya tentunya kalau misalnya Udah senior programmer Maka bikin fitur-fitur itu Dia bisa lebih cepat gitu Jadi mikirnya sudah gak lama Karena fitur tersebut Mungkin sudah sering dia kerjakan Seperti itu Atau mungkin kalau dia sudah Sudah coding dalam Sudah bikin aplikasi dalam waktu yang lama Mungkin dia punya template-template Atau dia punya framework Atau mungkin dia punya fitur yang sama Yang sudah di-implement di project sebelumnya Sehingga dia bisa langsung copy-paste Atau mungkin diambil dan dipasang Atau mungkin kalau sudah berbentuk library Tinggal dipanggil saja gitu ya Sehingga waktunya lebih cepat gitu Nah sebagai contoh disini misalnya User role permission kok cuma 2 main days ya 2 hari selesai cepat banget Ya karena disini kita pakai framework Misalnya kita menggunakan spring security Jadinya bisa lebih cepat gitu ya Seperti itu Nah jadi main days itu seperti itu Main days itu adalah satuan dari effort ya Ini effort Nah effort itu adalah Main kali days Nah misalnya disini kita ada 16 main days ya Kita total disini totalnya 16 main days Berarti ini kalau dikerjakan oleh Satu orang Maka dia butuh 16 hari gitu ya Nah 16 hari kerja ya Hari kerja Jadi kira-kira ini kalau satu minggu itu Lima hari kerja berarti tiga minggu gitu Tapi gimana kalau kliennya bilang Oh saya butuhnya buru-buru gitu Nah kita bisa disini dari 16 main days Oke lah kita kerjakan misalnya berdua gitu Nah kalau dua berarti dua orang Sehingga harapannya delapan hari dia bisa selesai gitu Nah jadi seperti ini Semakin banyak yang kita kerjakan Kita lokasikan orang Maka Simpelnya Waktunya akan semakin singkat Walaupun ini tidak Tidak linear ya Jadi tidak berarti misalnya Kalau kita kasih empat Apa Kalau kita kasih empat orang Maka Empat hari selesai Ya enggak Tidak seperti ini juga ya Karena Semakin banyak orang itu Memang dia semakin cepat Tapi pada titik tertentu Dia tidak Tidak apa Tidak Akan lebih cepat lagi gitu Malah justru lebih lama Karena nanti ada Effort buat ngobrolnya gitu Untuk koordinasinya Meetingnya pasti akan Butuh waktu Ada overheadnya gitu Nah jadi Jadi tidak serta-merta gitu ya Nah Ya sebagai gambaran Ya enggak mungkin Kita kasih 16 orang Kemudian Satu hari selesai kan gitu ya Tidak mungkin Walaupun dia kita bilang 16 main days Nanti kliennya bilang Udah 16 orang aja Nanti Besok udah selesai kan Nah tidak bisa seperti itu Nah jadi Jadi ini Untuk effort Nah kemudian Di kolom berikutnya Yaitu rate ya Rate ini disini Kita tulis Dikali Seribu Jadi Kalau 3650 disini Berarti 3.650.000 gitu ya Nah ini untuk Menyerahan akan Jadi kita kali seribu Nah dari mana ini didapatkan Kenapa bisa dapat sekian ya Nah ini paling gampangnya adalah Kita buat seperti ini ya Jadi misalnya Bagaimana kita menentukan Berapa yang Yang harus kita tulis disini ya Nah sebetulnya Kalau kita mau Detail Maka disini kita balik ke Effort Distribution ya Jadi di Effort Distribution ini Disini ada Berbagai kegiatan Yang mana ini sebetulnya Dilakukan oleh Orang yang berbeda-beda gitu Jadi misalnya untuk Kegiatan desain Desain itu biasanya kita Biasanya dilakukan oleh Senior programmer Atau software arsitek Yang mana dia pengalamannya Sudah Sudah banyak gitu ya Sehingga dia bisa Mempertimbangkan Berbagai skenario Dan membuat desain Software yang bagus gitu ya Bisa membuat Apa Bisa membuat Skema database Yang bisa mengakomodasi Requirement gitu Nah kemudian juga Dia bisa mendesain Kelas-kelasnya Supaya efisien Supaya Bagus Supaya modular Clean arsitektur Dan sebagainya gitu Nah itu butuh Senioritas dan butuh Jam terbang yang tinggi Maka disini dia Tentunya gajinya Tidak murah gitu Nah kemudian untuk coding Nanti ada Berbagai-bagai levelnya juga ya Jadi ada yang Yang sulit-sulit Ada yang Gampang-gampang gitu ya Nah tentunya nanti Tentunya nanti Kalau misalnya Dalam tim itu Kita punya Junior programmer Dan senior programmer Dengan pembagian kerja Masing-masing gitu Nah jadi disini Dia memakan Effort 40% Kemudian untuk Testing Maka kita punya Software tester gitu ya Untuk dokumentasi Kita punya technical writer Nah masing-masing orang ini Dia porsinya dalam Mengerjakan proyek Berbeda-beda Gajinya juga beda-beda gitu Jadi Dari sini nanti Dari data historis Yang kita Pernah lakukan sebelumnya Maka disini Kita nanti Bisa tahu Misalnya Oh gajinya Si software arsitek Misalnya sekian Untuk programmer sekian Untuk ini sekian Sehingga Kita bisa Membuat persentase Dari gaji-gaji mereka ini Misalnya terpakai Waktunya Misalnya satu bulan Maka berapa Ininya Berapa Apa Biayanya Yang harus kita keluarkan Gitu ya Nah tapi Kalau kita baru mulai Tentunya agak sulit Apalagi kalau kita kerjanya sendiri Ya Kita kerja sendiri Freelance gitu ya Nah terus Gimana caranya Kita untuk Menghitung Rate ya Nah paling gampang Gini aja Paling gampang adalah Kita ambil saja Misalnya gaji bulanan Berapa ya Gaji bulanan Gaji bulanan Nah misalnya Kita Kita asumsikan Gaji bulanan Biar gampang Dihitung saja Misalnya Adalah 10 juta Gitu ya 10 juta Nah 10 juta ini Berarti kalau kita kerja full Dalam 1 bulan Maka Ini akan terdiri dari 20 hari kerja Hari kerja Nah jadi Misalnya kita mau digaji 10 juta Untuk 20 hari kerja Berarti Per main days Berarti per main days Rate kita adalah Rate main day kita adalah 10 juta Dibagi 20 hari kerja Yaitu 500 ribu Nah Kalau begitu Sudah dapat 500 ribu Maka berapa Kita harus kecas Untuk aplikasi kasir ini Nah maka 16 ribu 16 dikali 500 ribu Berarti Kita kalikan dengan 16 Maka hasilnya adalah 8 juta rupiah Loh Kenapa ini mahal sekali Artifici Ngecasnya segini Ya karena Kita yang ngerjain Tidak satu orang Kemudian Software arsitek kita Sudah Sudah berpengalaman Gitu ya Kemudian Programmer kita juga Banyak senior programmer Ada junior programmer Gitu ya Kemudian kita melakukan Testing Dan juga ada Technical writer Dan sebagainya Gitu Jadi Penentuan rate ini Sangat subjektif Dan beda perusahaan Beda Beda juga Rate nya gitu Dan kita gak bisa bandingkan Karena Masing-masing Perusahaan itu Dia SOP nya berbeda-beda Gitu ya Kemudian juga Kompetensi masing-masing Orangnya juga Beda-beda Gitu Jadi Seperti itu Sebagai contoh Misalnya Kalau di Artifici kita Untuk testing Kita menggunakan VPS Yang kita bayar Di cloud Gitu ya Kemudian nanti Kita deploy ke sana Sehingga Usernya Ngetes tinggal Tinggal Ngeakses di browser aja Misalnya Itu kan ada biayanya Gitu kan Kemudian untuk simpen source code Kita Sewa server lagi Kita installin git server Kemudian source code kita Simpen di sana Sehingga aman Kemudian kita punya backup Kita upload lagi Ke AWS Sehingga ada Biaya lagi Nah biaya-biaya tersebut Tentunya akan menambah Biaya operasional kita Gitu Sudah berbeda misalnya Kalau ini dikerjakan oleh Freelance Yang mana dia cuman modal Laptop aja Kemudian internet gratis Di cafe Gitu ya Nah tentunya Struktur biayanya Akan berbeda Gitu Jadi kita tidak bisa Bandingkan Kok Kalau ke Artifici Mahal Mendingan ke Ini aja Ke freelancer Yang Yang apa Perorangan gitu Lebih murah Ya memang lebih murah Tapi tentunya ya plus minus Ya plus minus Nanti tinggal disesuaikan Saja dengan Budgetnya gitu Jadi kalau misalnya Budgetnya sedikit Ya mungkin Cari yang perorangan Tapi kalau mau yang Lebih terstruktur Kemudian Yang timnya lebih Komplit dan jam terbang Tinggi ya Nanti bisa Mencari vendor Atau tim Yang lebih Yang sesuai dengan Requirement gitu Nah selanjutnya Kalau kita sudah Mendapatkan Tadi Mendesnya berapa Rate nya berapa Tinggal kita kalikan Dapatlah Sekian harganya Nah inilah yang kita Tawarkan kepada Klien Nah kemudian Kalau mereka setuju Ya kita kerjakan Nah bagaimana Kalau untuk negosiasi Ya untuk negosiasi Kalau ditawar gimana Orang Indonesia kan Senangnya nawar gitu kan Nah biasanya Kalau kita Yang boleh Dinegosiasikan itu Adalah rate nya Biasanya kalau misalnya Apa Klien yang sudah lama Kita kasih rate yang Berbeda dengan Klien yang masih baru Gitu ya Nah nanti kita turunkan rate nya Tapi kalau Mendes Biasanya kita gak turunkan Karena Mendes itu Kaitannya dengan Schedule pekerjaan Jadi kalau misalnya Disini kita Kita bilang 16 Mendes Berarti kalau kita Alokasikan satu orang Kita berkomitmen Untuk menyelesaikan Pekerjaan ini Setelah 16 hari kerja Gitu kan Jadi kalau misalnya Dinego nanti Yaudah 12 Mendes aja Berarti minggu depan Harus kita setor Gitu kan Jadi Mendes ini Biasanya kita gak turunin Yang kita turunin Cuma rate nya saja Gitu Nah jadi kira-kira Seperti itu Apa Yang bisa saya sharing Tentang perhitungan Estimasi biaya proyek Nah nanti Kalau misalnya ada yang punya Metode lain Silahkan bisa di share Nanti di kolom komentar Kalau ada yang Tidak setuju juga Silahkan Namanya pendapat masing-masing Silahkan di share juga Di kolom komentar Supaya nanti kita bisa Bisa berdiskusi Tentang metode-metode Tersebut Mungkin Mungkin saja yang teman-teman Pakai dulu Kita pernah pakai Tapi kita Tidak pakai lagi Karena alasan tertentu Nanti bisa kita bukakan Videonya lagi Gitu ya Atau Kalaupun Dari penjelasan ini Ada yang kurang Maka Bisa juga ditulis di kolom komentar Nanti Supaya bisa kita jelaskan Pada video Yang berikutnya Oke Demikian saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh